Emang gagah-gagah nih semua, luar biasa. Kabur bunga. Selamat hari pahlawan. Selamat hari pahlawan. Selamat hari pahlawan. Selamat hari pahlawan. Tadi rakyat saya nanya, kemana pagi-pagi pagi ini? Mau upacara. Upacara tuh apa, Pak? Dia udah tanya. Upacara hari pahlawan. Pahlawan itu apa? Dia nanya terus. Hari ini kita mau... Upacara adalah menyebut hari pahlawan di Taman Makapahawan. Habis itu langsung kita kembali papan. Let's go! Emang gagah-gagah nih semua, luar biasa. Upacara nih. Upacara, bos. Oh mana, kita upacara hari ini. Wiss! Upacara. Upacara. Mengenang para pahlawan. Yang sudah. Tidak juga berwarban nyawa dan... Pas bos. Oh, lupa peci. Lupa peci. Lupa peci. Lupa peci. Siap. Pak, Pak. Siap, Pak. Siap. 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 Siap, Pak. Sebelah kiri. Iya, Pak. Eh, Allah. Siap, Pak. Selamat, selamat. Terima kasih, Pak. Pak Ketua. Iya, Pak. Pak Lawan. Hari pahlawan. Hari pahlawan dong. Semangat. Hari pahlawan tahun 2024. Hai, selamat pagi. Ini Pak Kabin. Ini hari pahlawan penting buat kita semua anak muda ya. Selamat hari pahlawan. Siap. Selamat hari pahlawan. Terima kasih. Tabur bunga. Selamat hari pahlawan. 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 selamat menikmati ini bagus buat generasi muda supaya tetap kita harus menghargai jasa para pahlawan karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan baik kita patriotisme, nasionalisme kita tetap terjaga pahlawan adalah sosok yang tidak akan pernah bisa kita hilangkan dari sejarah apalagi kalau tidak ada pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan merebut kemerdekaan mungkin kita tidak ada di hari ini bukan mungkin, pastinya jadi pahlawan semuanya dari Indonesia bagian barat, tengah, timur mereka memperjuangkan kemerdekaan makanya kita ada hari ini jadi kita harus menghargai jasa para pahlawan, mengenang mendoakan dan juga menceritakan tentang sejarah pahlawan kepada anak cucu kita supaya anak cucu kita tahu pahlawan apalagi pahlawan nasional dari daerahnya itu harus tahu makanya sekarang aku mau ceritain di Kerafatar sama Rayanza tadi Rayanza nanya mau kemana pagi-pagi begini mau upacara upacara itu apa dia udah tanya upacara pahlawan pahlawan itu apa dia nanya terus karena buru-buru belum sampai jelasin sekarang kita jelasin ke anak kita mandi langsung jalan ke kerja lagi di Bari Kelapaan semangat selamat hari pahlawan selamat menikmati